Hai 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 guys, kembali lagi dengan Pekam Bulan puasa Ramadan tahun 2021 ini ternyata ada sebagian artis Indonesia yang sudah melepas masa lajangnya setelah sebelumnya melaksanakan janji suci pernikahan Bahkan ada juga diantara mereka yang menjalani puasa Ramadan dalam kondisi sedang mengandung sang buah hati tercinta Tak terkecuali sejumlah artis Indonesia ini adalah bagian dari seorang publik figur yang menjalani puasa Ramadan dalam kondisi sedang hamil di tahun 2021 Biar FKM tidak penasaran dan bertanya-tanya dengan artis tersebut Berikut beberapa artis jalani puasa Ramadan sedang hamil tahun 2021 Namun terlebih dahulu sebelum anda melihat yang berikut ini jangan lupa di like dan di subscribe ya guys Dan taklah pentingnya jangan lupa di tekan tombol loncengnya karena menjadi orang pertama kali yang menikmati tayangan berikutnya Paula Verhoeven Selebriti dengan postur tubuhnya yang tinggi sepampai ini dulu sangat familiar di kancah hiburan tanah air dengan profesinya sebagai seorang model Selain daripada itu istri dari Baim Wong ini juga termasuk dari sebagian seorang publik figur yang menjalani puasa Ramadan tahun 2021 ini Dalam keadaan sedang hamil Menurut berita yang beredar jika usia kandungan daripada perempuan 33 tahun ini sudah menginjak ke 6 minggu 5 hari Seperti yang telah diketahui jika Paula saat ini mengandung anak kedua dari hasil pernikahannya bersama pria pilihan hatinya yang dikelar pada tanggal 28 November 2018 yang lalu Niken Anjani Kebahagiaan yang tak terhingga tengah dirasakan oleh pesinetron yang bernama Niken Anjani Pasalnya pemeran ajing muda dalam film nanti kita cerita tentang hari ini itu dikabarkan tengah mengandung anak pertamanya dari hasil buah cintanya bersama sang suami yang bernama Adimas Pramono Memasuki bulan suci Ramadan tahun 2021 ini usia kehamilannya dikabarkan sudah memasuki usia 7 bulan Tentu hal ini merupakan sebuah anugerah yang tak terkira bagi perempuan 33 tahun ini meski harus berkuasa dalam kondisi sedang hamil Marjin Winaya Selebriti berhidung mancung yang dikenal dengan perannya sebagai Aesha di cahaya cinta Dan Mila dalam sinitron fitri ini merupakan seorang public figure yang tengah berbunga-bunga Sebab baru saja dipersunting oleh Ali Saki pada tanggal 6 Februari 2021 lalu sudah mengandung anak pertamanya Pasalnya usia kandungannya yang bertepatan dengan bulan suci Ramadan tahun 2021 ini dikabarkan sudah menginjak kelima minggu Dengan demikian maka secara otomatis dirinya merasakan kebahagiaan yang berlifat ganda Dikarenakan di samping berpuasa Ramadan ditemani suami tercinta Ia juga tengah mengandung anak pertamanya Tata Janita Penyanyi dan juga model berperawakan manis ini menikah ketiga kalinya dengan seorang pria bernama Broto Senu pada tanggal 10 Oktober 2020 lalu Dalam pernikahan ketiga ini tampaknya pelantun bawalah cinta ini begitu bahagia Apalagi saat ini dirinya tengah mengandung buah cintanya Pasalnya usia kandungannya yang memasuki bulan Ramadan tahun 2021 ini dikabarkan sudah 5 bulan lebih Berpuasa dengan kondisi tengah mengandung tentunya akan merasakan kebahagiaan yang tak terkira Dan hal ini juga akan menjadi sesuatu yang sangat berkesan Anissa Rahman Penyanyi yang tampak meneduhkan dengan balutan hijabnya ini mulai dikenal publik semenjak bergabung dengan Sabian Gambus Namun namanya kian melambung tinggi dan diperhitungkan di kancah permusikan tanah air semenjak memutuskan bersolo karir Terlepas dari hal itu pelantun lagu mahasabat cinta ini merupakan seorang publik figur yang juga termasuk diantara orang yang menjalani kuasa Ramadan Dalam kondisi tengah mengandung di tahun 2021 ini Ia diketahui hamil anak pertamanya dari hasil pernikahannya bersama dengan pilihan hatinya yang bernama Hussein Ali Siti Nur Haliza Merupakan seorang penyanyi bersuara merdu yang tidak hanya populer di tanah kelahirannya Malaysia Melainkan juga cukup terkenal di Indonesia Di samping itu selebriti berparas cantik dan awet muda ini juga bagian dari seorang musisi yang tengah merasakan kebahagiaan tak terhingga Sebab di bulan Ramadan tahun 2021 ini menjalani kuasa dalam kondisi mengandung anak keduanya Pelantun lagu Aku Bidadari Supergamu ini mengumumkan kehamilan anak keduanya pada tanggal 2 Desember 2020 lalu Dan di bulan suji Ramadan tahun 2021 ini usia kandungannya sudah memasuki 4 bulan Mita Yunatria Perempuan kelahiran Bandung 24 Desember 1984 ini Merupakan bintang sinetron ranum yang tak lain adalah istri dari Muhammad Kausar Hikmat Yang saat ini tengah berbahagia karena menunggu kelahiran sang buah hati tercinta Pasangan yang menikah pada tanggal 9 Agustus 2009 silam ini sebelumnya telah dikarunai 3 orang anak Dan di bulan suji Ramadan tahun 2021 ini semakin berwarna dengan kehadiran calon buah hati yang tengah dikandungnya Dinda Hau Aktris kenaman Indonesia ini mulai dikenal publik semenyak berperan sebagai Gita Sesawanda dalam siun surat kecil untuk Tuhan Namun seiring berjalannya waktu setelah dipersunting oleh seorang pria tampan bernama Reimbayang pada tanggal 10 Juli 2020 lalu Daud pajanya semakin jarang nool di layar kaca Bukan tidak ada alasan kenapa dirinya semakin jarang tampil di stasiun televisi Karena memang perempuan 24 tahun ini lebih fokus mengurus keluarganya Apalagi sepenjak berumah tangga memutuskan berhijrah dan berhijab Sehingga harus memilih-milih pekerjaan yang menghampirinya Di samping itu perempuan yang tengah dimabu asmara ini juga tercatat dari sekumpulan artis yang menjalani puasa Ramadan Dalam kondisi hamil di tahun 2021 ini Bahkan usia kandungannya dikabarkan menuju 7 bulan Oke cukup sampai disini dulu ya guys Jika Anda merasa senang jangan lupa di subscribe dan dibagikan kepada kawan-kawannya yang lain Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati